Beredar narasi di media sosial, Edi Mulyadi mengaku jadi target kepolisian karena kritis di media sosial. Narasi itu beredar menyusul penetapan Edi Mulyadi sebagai tersangka dan ditahan. Namun, kabar itu dengan tegas dibantah Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Benny Mamato. Benny Mamato turut menanggapi penyataan Edi Mulyadi yang mengaku dibidik polisi karena bersikap kritis di media sosial terhadap pemerintahan. Kata Benny, klaim Edi Mulyadi tidak berdasar. Sebab, ada alasan kuat mengapa Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tak lain tak bukan karena polisi memiliki bukti yang cukup. Menanggapi pernyataannya dari tersangka Edi Mulyadi yang mengatakan bahwa dibidik oleh Polri karena kritis, menurut pendapat saya, pernyataan tersebut tidak berdasar. Karena Polri dalam menangani suatu kasus itu mendasari pada bukti yang cukup, kata Benny, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa, tanggal 1 Februari tahun 2022. Hal lainnya, Benny juga menyebut kasus yang ditangani oleh Polri sangat rawan menimbulkan gejolak di publik. Untuk itu, ia memaklumi tindakan Polri yang sampai menahan Edi Mulyadi. Terakhir, Benny juga mendukung upaya yang dilakukan oleh Polri untuk menuntaskan kasus ini. Terlebih, mengawal agar kasus ini bisa sampai ke pengadilan agar masyarakat mendapatkan titik terangnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. dan share ya!